Para jenius di arena semuanya bergerak untuk meraih garis-garis cahaya yang jatuh. Si Feng, di sisi lain, tidak terburu-buru dan sangat tenang. Karena ada 21 garis cahaya, setiap orang harus mengambil satu. Harus ada sesuatu yang mirip dengan plat nomor mereka di garis cahaya tersebut. Pada saat ini, Si Feng melihat seberkas cahaya ungu tak jauh dari sana dan berteleportasi ke sana. Namun, tepat saat dia hendak meraihnya, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Seberkas cahaya ungu itu tiba-tiba melesat menjauh darinya. Si Feng menatap dingin ke arah seberkas cahaya yang terbang menjauh. Kemudian, dia melihat bahwa sasaran seberkas cahaya ungu itu sebenarnya adalah jenius klan neder kuno, Yu Zhang, yang tubuhnya tertutup kabut hitam. Walaupun Si Feng tidak dapat melihat wajah yang tersembunyi dalam kabut hitam itu, dan tidak tahu apakah benda itu berwajah atau tidak, dia sudah dapat merasakan bahwa saat benda itu menatapnya, tatapannya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya ungu itu mendekati Yu Zhang. Namun, Yu Zhang tidak mengulurkan tangan untuk meraihnya. Sebaliknya, ia menggunakan tangan kanannya, yang juga tertutup kabut hitam, untuk menamparkan seberkas cahaya ungu itu. Saat ini, seberkas cahaya itu terbang ke arah seorang wanita muda dan cantik dalam balutan gaun emas. Wanita bergaun emas itu memasang ekspresi dingin di wajahnya. Ketika dia melihat seberkas cahaya ungu terbang ke arahnya, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Garis cahaya ungu itu menghilang dan berubah menjadi bola ungu seukuran kepalan tangan. Ada kata-kata sederhana dan polos di bola itu. Wanita berpakaian emas itu hanya menunduk lalu mengabaikan orang lain. Pada saat ini, 21 garis cahaya di arena telah menghilang. Huff, pada saat ini, Yu Zhang, yang tidak jauh di depan Sifeng, mendengus dengan jijik. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan melemparkan bola hijau kecil di tangan kirinya ke arah Sifeng. Huff, jadi begitulah adanya. Dia sedang mencari kematian, melihat bola kecil itu terbang ke arahnya, Sifeng segera mengerti apa yang ingin dilakukan Yu Zhang. Dia pertama-tama menangkap dua bola dengan nomor yang sama dan kemudian memperhatikan dengan saksama pergerakan Sifeng, tidak membiarkan Sifeng menangkap bola lainnya. Ketika legenda surgawi lainnya mendapatkan nomor mereka, Sifeng tidak punya pilihan selain mengambil bola darinya. Sifeng mengulurkan tangan kanannya yang pucat dan menangkap bola hijau kecil yang dilemparkan kepadanya. Dia menunduk dan melihat karakter aneh pada bola itu. Itu seharusnya angka empat. Ini juga berarti angka di tangan Hidden Tracer adalah tiga. Pada saat itu, Sifeng mengangkat kepalanya dan menatap Yu Zhang dari klan Nether kuno. Yu Zhang mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan menggorok leher ke arah Sifeng. Bodoh! Sifeng mendengus dan berkata. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya jelas terdengar di telinga Yu Zhang. Pada saat ini, Sifeng dengan jelas merasakan bahwa dua api hijau di depan wajah tersembunyi dari kabut hitam itu sedikit bergetar, dan niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuhnya. Karena mulutmu yang murahan, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Huff! Begitukah? Sifeng mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh. Sifeng sama sekali tidak peduli dengan ancaman Yu Zhang. Sebaliknya, Sifeng memandang Yu Zhang dari klan Nether kuno seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Haha, kerja bagus, Yu Zhang. Di tribun klan Nether kuno, beberapa anggota klan Nether kuno melihat ke arah arena dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, beberapa anggota klan Nether kuno tertawa dan berkata, Klan mayat kuno, hahaha, kerja bagus. Mari kita bunuh orang yang merusak pemandangan ini terlebih dahulu. Haha, aku khawatir mayat kecil ini tidak berani bertarung dengan Yu Zhang. Klan mayat kuno dan klan Nether kuno merupakan keluarga tetangga, Sehingga suara anggota klan Nether kuno tentu saja sampai ke telinga klan mayat kuno. Huff! 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 Suara dengusan dingin terdengar dari klan mayat kuno. Kemudian, banyak orang mengabaikan anggota klan Nether kuno. Bahkan ada yang berkata diam-diam, Bagus, kita dapat menguji kekuatan tempur sesungguhnya orang itu. Ya itu betul, Tian Hao dari klan Mata Jahat dikalahkan olehnya. Dewa mayat berkata bahwa dia memiliki kekuatan tempur seperti Dewa Bintang Sembilan. Mari kita lihat apakah dia bisa membunuh Yu Zhang. Ya. Para pemuda di tribun klan mayat kuno semuanya memiliki ekspresi berbeda ketika mereka melihat Si Feng dan Yu Zhang di arena. Dia, dia benar-benar akan melawan Yu Zhang. Aku tidak menyangka lawan pertamanya adalah Yu Zhang. Huff! Kors dan cer bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya yang pucat dan cantik memperlihatkan sedikit kekhawatiran, tetapi segera diikuti oleh kesedihan. Ia seakan kembali ke lima tahun lalu, saat kakaknya Si Feng ikut serta dalam pertempuran prodigi. Kemudian, ia melihat kakaknya tewas di tangan Yu Zhang. Duduk di samping Kors Dance, Si Wei melihat kekhawatiran dan kesedihan di wajah Kors Dance. Wajahnya semakin dingin. Menurutnya, tari mayat menjadi seperti ini karena Si Fan. Si Fan. Si Wei bergumam dingin. Kemudian, dia berkata dengan dingin. Aku tahu ada yang salah dengan mereka berdua. Benar saja, Kors Dance, dasar jalang. Aku selalu setia padanya. Aku bahkan mengira dialah satu-satunya wanita dalam hidupku. Namun dia mengkhianatiku seperti ini. Si Fan. Huh. Tapi itu bukan masalah. Dia akan segera melawan Yu Zhang. Selama Si Fan berani memasuki arena, aku tidak perlu melihatnya lagi. Lambat laun, mata Si Wei pun menyipit. Seakan-akan dia mulai merencanakan sesuatu secara diam-diam. Sekali lagi, suara Changseng bergema di arena. Nomor satu dan nomor dua tetap di sini. Yang lain, tinggalkan arena. Kemudian, sosok-sosok di arena itu bergerak lagi. Dalam sekejap mata, hanya dua dari 21 sosok yang tersisa di arena. Salah satu dari mereka berkulit gelap, berotot, dan memiliki sosok manusia dengan dua kepala. Sekilas, dia adalah anggota klan berkepala dua. Yang satunya juga tampak sangat tegap dan mengenakan pakaian hitam, tetapi kepala yang terekspos di luar pakaian itu adalah tengkorak. Lima gumpalan kabut hitam kematian terus-menerus keluar dari lima lubang tengkorak itu. Ia menghadap anggota ras berkepala dua yang tidak jauh darinya. Tampaknya manusia tengkorak itu berasal dari klan kerangka kuno. Di depan tribun klan mayat kuno, sesosok muncul. Itu adalah Sifeng. Pada saat ini, tatapan semua klan mayat kuno langsung tertuju pada Sifeng. Sifeng perlahan kembali ke tribun dan duduk di sebelah korsdans. Aduh, pada saat ini, korsdans menghela nafas panjang lagi. Pada saat ini, seorang pemuda dari klan mayat kuno bertanya kepada Sifeng, Saudara Sifeng, berapa nomormu? Mendengar itu, Sifeng menatapnya dan menjawab dengan tenang, nomor empat. Nomor empat. Nomor empat. Nomor empat. Jadi, Saudara Sifeng, kau akan memasuki arena setelah pertempuran ini. 1682. Korsdans membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia tampak seolah-olah Sifeng akan menemui ajalnya. Namun, itulah yang dia rasakan saat ini. Seolah-olah Sifeng akan dibunuh oleh Yu Sang. Pada saat ini, Si Wei menyeringai dan berkata, Saudara Sifan, kamu memiliki ambisi yang besar. Kamu ingin menjadi yang pertama dalam pertempuran keajaiban. Aku, saudaramu, akan mendoakanmu kemenangan dan menginjak-injak Yu Sang di bawah kakimu. Hahaha. Para pemuda lainnya tidak dapat menahan tawa mendengar kata-kata Sifeng. Tentu saja mereka menertawakan kemalangan Sifeng. Pada saat ini, Korsdans menatap Sifeng dengan ekspresi serius dan bertanya, Si. Sifan, apakah kamu benar-benar akan naik ke atas panggung? Begitu Korsdans selesai berbicara, Sifeng tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Si Wei yang berbicara lebih dulu, tentu saja. Kakak Sifan adalah seorang ahli yang ingin menjadi juara pertama dalam pertempuran prodigi. Seorang Yu Sang biasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Ya, ya, di depan saudara Sifan, Yu Sang itu bukan apa-apa. Jika kakak Sifan tidak naik ke atas panggung, bagaimana dia bisa mendapat tempat pertama di pertarungan ajaib ini? Saudara Sifan, kamu bisa melakukannya. Bunuh Kau Sang. Pada saat ini, para pemuda telah memahami niat Si Wei dan menghasut Sifeng. Kalian, kalian semua, berhenti bicara. Kenapa kalian masih mengatakan hal-hal seperti itu di saat seperti ini? Mayat Wu berkata dengan tidak senang ketika mendengar kata-kata mereka. Begitu kors dan selesai berbicara, Si Wei berbicara lagi. Wu kecil, aku pikir kita harus mendukung kakak Sifan karena dia punya ambisi yang besar. Kakak Sifan berkata dia ingin meraih juara pertama dalam pertempuran keajaiban. Bagaimana dia bisa mundur dari Yu Sang? Kalau dia mundur karena Yu Sang, bagaimana dia bisa tegak berdiri di masa mendatang? Tidakkah kalian semua setuju? Ya, ya, perkataan Si Wu sudah mulai tenang, tetapi ketika Si Wei berbicara lagi, mereka semua mengangguk dan menimpali, benar sekali, Saudara Li. Kakak Si Wei benar. Jika Saudara Sifan takut, bahkan jika kita tidak mengatakan apapun, dia tidak akan punya muka untuk tetap tinggal di klan mayat kuno lagi. Tepat, jika kita bahkan tidak berani melawan dan mundur, siapa yang akan menghormati klan mayat kuno kita di masa depan? Siapa yang akan menghormati Saudara Sifan? Karena itu, aku merasa bahwa Saudara Sifan sama sekali tidak akan mengecewakan kita. Anda, Anda, mendengar kata-kata mereka, wajah Kors Dance dipenuhi dengan kemarahan. Dia mengabaikan mereka dan menatap Sifang lagi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Sifan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Lawanmu adalah Yu Zhang, tidak ada yang akan menyalahkanmu jika kamu tidak menerima tantangan. Perhatian Sifang semula terpusat pada arena, jadi dia tidak peduli dengan kata-kata para pemuda dari klan mayat kuno. Pada saat ini, pertempuran antara klan berkepala dua dan klan tengkorak kuno berlangsung cukup sengit. Ledakan, 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 serangkaian suara ledakan terdengar dari arena. Karena suara ledakan ini, seluruh dunia tampak sedikit bergetar. Mendengar perkataan mayat Wu, Sifang menoleh untuk menatapnya. Dengan ekspresi acu-ta'acu, dia berkata kepadanya, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak peduli dengan Yu Zhang itu. Aku hanya butuh satu gerakan untuk membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Sifang tidak lagi memperhatikan mereka dan mengalihkan perhatiannya kembali ke pertempuran di arena. Pada saat ini, anak ajaib dari ras berkepala dua tiba-tiba terbang ke udara dan melambaikan tangannya dengan liar. Bayangan hitam tangannya terus menerus turun ke anak ajaib dari ras kerangka kuno. Sifang, Kau, Korsdance langsung berteriak ketika mendengar perkataan Sifang. Segala sesuatunya sudah menjadi seperti ini, tetapi dia masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Apalagi perkataannya semakin lama semakin arogan. Meskipun klan mayat kuno tidak menyukai klan neder kuno, mereka sangat mengakui kekuatan tempur Yu Zhang. Melihat ekspresi marah Korsdance, Si Wei berkata dengan nada sarkastis, Cukup, Little Wu. Apakah kita benar-benar harus percaya pada saudara Sifang? Mungkin dia benar-benar akan membuka mata kita. Benar sekali, Saudari Wu. Mungkin kita ini katak-katak yang berada di dasar sumur dan picik. Haha. Di arena, pertarungan sengit terus berlanjut. Pada saat ini, seluruh arena dipenuhi dengan kloningan dari keajaiban klan berkepala dua. Mereka begitu padat sehingga sulit untuk membedakan mana yang asli. Setiap klon memancarkan aura yang sangat kuat dan mengelilingi keajaiban klan skeleton kuno. Di mata berbagai klan, kerangka itu telah dilahap oleh klon-klon berkepala dua. Namun, di bawah kekuatan jiwa Sifang, dia melihat kerangka itu masih berdiri dengan gagah di antara klon, memegang sabit. Wajah kerangka itu tiba-tiba bergerak, seolah-olah menyeringai. Kerangka itu benar-benar tersenyum. Pada saat ini, ledakan, kerangka yang dikelilingi oleh klon tiba-tiba mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya ke tanah. Aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sebuah bayangan kabur yang sangat besar tiba-tiba muncul dari tubuh jenius klan skeleton kuno. Semua klon-klon berkepala dua yang bersentuhan dengan bayangan ini langsung berubah menjadi abu. Kekuatan bayangan ini sungguh mengerikan. Bahkan pada saat ini, ekspresi Sifang sedikit berubah saat dia menatap bayangan yang kabur itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, klan tengkorak kuno. Aura kematian yang sangat kuat. Bayangan samar itu berdiri di antara langit dan bumi seolah-olah tidak akan pernah berubah. Ia memandang kebawah pada semua makhluk hidup dan aura kematian yang pekat mendatangkan malapetaka di langit dan bumi. Ia tampak memegang sabit besar erat-erat di tangannya. Seolah-olah dewa kematian telah turun dan seluruh dunia menjadi gelap. Merasakan bayangan besar yang muncul dari tubuh jenius klan skeleton kuno, ekspresi berbagai klan berubah drastis. Mereka semua merasakan aura kuat dari bayangan besar itu. Apa? Keterampilan tempur macam apa itu? Kok aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Aku belum pernah melihat klan kerangka kuno menggunakan keterampilan tempur seperti itu. Ya, benar-benar hebat. Susang dari klan tengkorak kuno hanyalah seorang demigod bintang tujuh. Bagaimana dia bisa memiliki aura kematian yang begitu kuat? Mungkinkah dia telah memperoleh keterampilan rahasia kematian dari klan kerangka kuno? Hasilnya sudah diputuskan. Pada saat ini, si Feng berbicara dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi berbagai klan berubah drastis. Yang paling terkejut adalah keajaiban klan berkepala dua. Meskipun banyak klonnya telah berubah menjadi abu oleh kekuatan bayangan besar itu, masih ada klon yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit dan bumi dengan rapat. Pada saat ini, wajah kedua kepala masing-masing doppelganger dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia merasakan bahwa Susang telah menjadi eksistensi yang tidak dapat dilawannya sama sekali. Ini, Susang dari klan kerangka kuno juga seorang demigod bintang tujuh sepertiku. Dia, dia, bagaimana dia bisa begitu kuat? 1683. Bayangan besar yang muncul dari tubuh kerangka itu bergerak. Ia memegang sabit besar di tangannya dan tiba-tiba mengayunkannya. Kloning pria berkepala dua itu mulai menghilang. Ah! Dengan teriakan kesakitan, semua klon menghilang, hanya menyisakan tubuh asli pria berkepala dua itu. Pada saat itu, tubuh utama pria berkepala dua itu terpental. Kemudian, dengan suara pop, tubuh fisik pria berkepala dua itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Bahkan tidak ada jejaknya yang tersisa di dunia ini. Seorang jenius alam demigod bintang tujuh meninggal begitu saja. Apakah? Sudah. Berakhir begitu saja. Di tribun, seorang, seseorang, berkata dengan linglung. Seorang jenius alam demigod bintang tujuh yang masih hidup tadi berubah menjadi abu begitu saja. Mendesis. 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 Di tribun tempat Sifeng berada, para yinkors muda semuanya menghirup udara dingin. Mereka pun terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Mereka bahkan berpikir jika merekalah yang berdiri di depan kerangka itu. Mereka akan berubah menjadi abu. Ini, mungkin sesuatu yang bisa dilakukan dalam sekejap. Susang dari klan Tengkorak Kuno, tidak apa-apa jika kau menang, tapi kau telah membunuh anakku. Ah. Mulai sekarang, klan berkepala dua dan klan Tengkorak Kuno adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Ah. Di tribun klan berkepala dua, seorang pria klan berkepala dua berdiri dengan marah dan berteriak pada kerangka di arena. Pria klan berkepala dua memiliki dua kepala dan dua mulut, dan keduanya berteriak pada saat yang sama dengan suara yang sama. Rasa duka karena kehilangan putranya menyebabkan matanya memerah, dan kedua wajahnya tampak seperti sudah gila. Klan kerangka Kuno. Mulai sekarang, klan berkepala dua akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan klanmu. Lalu satu persatu anggota ras berkepala dua itu bangkit berdiri dan berlarian menuju arena dan tribun penonton tempat para anggota ras berkepala dua itu berada. Pada saat ini, bayangan besar yang muncul dari tubuh kerangka itu telah menghilang. Kerangka itu berbalik dan menghadapi manusia berkepala dua yang sedang mengaum padanya. Sabit di tangannya menunjuk ke tribun penonton manusia berkepala dua. Mulut kerangka itu bergerak, dan mengeluarkan teriakan dingin. Tiga bulan yang lalu, saudaraku, Kuyuan, memasuki gua iblis Luosen dan disergap oleh sampah dari klan berkepala dua itu. Dia terluka parah dan kultivasinya hancur. Dia meninggal tiga hari lalu. Sampah itu pantas mati. Klan kerangka kuno akan menghadapi kemarahan dan kebencian klan berkepala dua. Begitu suara kusang berakhir, hasrat bertarung yang kuat tiba-tiba bangkit dari tubuhnya. Ya, klan kerangka kuno akan menghadapi ini. Begitu kusang selesai berbicara, sesosok tubuh perkasa berdiri dengan gagah dari titik tertinggi tribun klan kerangka kuno. Setelah itu, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya langsung tertuju pada sosok perkasa itu dan berteriak, Raja Kerangka. Raja Tengkorak Kuno, Susang. Bertarung. 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 Kemudian, para ahli dari klan kerangka kuno berdiri satu per satu. Niat bertarung mereka membumbung tinggi dan aura kematian berkobar. Angin dingin bertiup di area itu seolah-olah ada hantu yang menangis. Pada saat ini, klan kerangka kuno dan klan berkepala dua hendak meletuskan perang. Baiklah, semua kebencian akan berakhir setelah kalian meninggalkan prodigi Battleground. Bakat tertinggi nomor tiga dan nomor empat, silakan naik ke panggung. Pada saat ini, suara lama yang familiar itu kembali bergema di area tersebut. Suara itu milik si monster tua panjang umur. Setelah suara monster tua panjang umur, kedua klan berangsur-angsur menjadi tenang. Sosok-sosok yang berdiri perlahan duduk kembali. Tak lama kemudian, hanya anggota klan berkepala dua yang telah kehilangan putra kesayangannya yang masih berdiri di sana. Ia mengepalkan tinjunya dan tubuhnya yang kuat masih gemetar. Wu-udang, mari kita bicara setelah kita meninggalkan prodigi Battleground. Kebencian ini akan bertahan selamanya di klan berkepala dua. Pada saat ini, Patriar klan berkepala dua, yang duduk di titik tertinggi, berkata kepada anggota klan berkepala dua dengan suara yang dalam. Meskipun anggota klan berkepala dua memiliki dua kepala, tampaknya jiwa yang sama mengendalikan tubuhnya. Ketika mereka berbicara, kedua mulut mereka berbicara pada saat yang sama. Setelah mendengar perkataan Patriar, anggota klan berkepala dua bernama Wu-udang perlahan duduk kembali. Namun, kemarahan di wajahnya tidak hilang dan tubuhnya yang kuat masih gemetar. Kemudian, ekspresi sedih muncul di wajah kasar Wu-udang. Dia berteriak sedih, Anakku! Empat garis air mata mengalir di wajahnya. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang pria, dia tidak dapat menerima rasa sakit kehilangan putranya saat ini. Setelah suara monster tua panjang umur terdengar, anggota klan Tengkorak Kuno berjalan turun dari panggung. Pada saat ini, sebuah sosok melintas dari tribun klan Nether Kuno dan naik ke panggung. Melihat Nether Treasury bergerak, Si Feng perlahan berdiri, tidak tergesa-gesa maupun lambat. Si Fan, apakah kamu benar-benar akan pergi? Jangan bilang kalau kamu terlalu percaya diri dan ingin dibunuh. Melihat Si Feng benar-benar berdiri, wajah pucat nyonya mayat Wu menampakkan ekspresi jengkel. Dia telah mengatakan begitu banyak hal kepadanya, tetapi dia tetap tidak berubah pikiran. Ekspresi pemuda lainnya berubah ketika mereka melihat Si Fan berdiri perlahan. Awalnya, mereka mengira Si Fan hanya omong kosong. Ketika pertempuran sesungguhnya tiba, mereka akan melihat apakah dia berani bersikap sombong. Namun, pada saat ini, mereka melihat Si Fan benar-benar berdiri dengan wajah tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pertempuran dengan Yu Sang. Dia berpura-pura. Ketenangan bocah ini pasti akting. Seseorang berkata dalam hati. Meskipun dia terlihat sangat tenang sekarang, orang ini yang hanya tahu cara bicara besar mungkin akan menemukan alasan untuk mundur nanti. Orang lain berkata dengan yakin dalam hatinya. Bahkan Si Wei pun sama. Meskipun dia berharap Si Fan akan naik ke panggung dan bertarung dengan Yu Sang, dia tetap tidak percaya Si Fan akan berani melakukannya. Namun tak lama kemudian, mereka melihat sosok Si Fan berkedip dan seketika lenyap dari tribun penonton. Ini, pada saat ini, kenam pemuda dari klan nether kuno, termasuk penari mayat, tercengang. Mereka perlahan menoleh dan melihat sosok yang dengan cepat berteleportasi ke panggung. Dia begitu cepat sehingga dia tampak tidak punya niat untuk berhenti. Dia, tidak mendengarkan kami pada akhirnya dan pergi ke panggung. Penari mayat itu mendesah pelan. Dia, dia pasti mengalami perubahan mendadak saat hendak naik ke panggung, kan? Yin Kors mudah berbisik diam-diam. Pergi, naiklah ke panggung, dia harus naik panggung, cepatlah naik panggung. Ayo cepat, melihat sosok yang berteleportasi dengan cepat itu, Si Wei masih merasa bahwa sosok itu bergerak sangat lambat. Dia benar-benar berharap sosok itu ada di atas panggung sekarang. Pada saat ini, Si Wei menjadi sedikit emosional. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya erat-erat. Dia sangat gugup. 1684 Di bawah banyak tatapan, orang-orang dari berbagai ras melihat keajaiban demigot bintang enam dari klan mayat kuno memasuki arena dan berhenti tidak jauh dari Yuchang. Si Feng menatap ke depan dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia, dia ada di arena. Dia benar-benar berani memasuki arena. Ya, klan nether kuno dan klan mayat kuno telah menjadi musuh selama beberapa generasi. Tidak ada yang bisa mendamaikannya. Kali ini, Yu Zhang dari klan nether kuno pasti akan membunuhnya. Pemuda dari klan mayat kuno ini akan tamat. Awalnya aku mengira klan mayat kuno tidak akan memasuki arena. Aku tidak menyangka dia benar-benar akan menemui ajalnya. Lima tahun yang lalu, anak ajaib dari klan mayat kuno ini tewas di tangan Yu Zhang dari klan nether kuno. Siapa yang mengira bahwa lima tahun kemudian, klan mayat kuno akan mengirim anak ajaib lainnya ke kematiannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Begitu si Feng muncul di arena, para penonton mulai berdiskusi dengan heboh. Kebanyakan dari mereka mengira bahwa mayat dari klan mayat kuno itu akan menemui ajalnya. Akhirnya, dia akhirnya memasuki arena. Melihat si Feng berdiri di atas panggung, si Wei dari ras mayat kuno akhirnya merasa tenang. Seolah-olah debu telah mengendap, dan dia menghela nafas lega. Selama dia memasuki arena, dia pasti mati. Yu Zhang tidak akan membiarkan siapapun dari klan mayat kuno pergi. Selama si Fan ini mati, aku akan melihat siapa lagi yang berani bersaing denganku untuk mendapatkan Xiao Wu. Xiao Wu, dia milikku, si Wei. Si Wei berpikir dalam hati. Pada saat itu, wajah cantik muncul di benaknya. Pada saat itu, dia tampak tidak sabar. Dia perlahan menoleh dan melihat ke atas. Si Fan ini benar-benar akan memasuki arena. Mungkinkah dia benar-benar tidak menginginkan hidupnya lagi? Pada saat itu, para pemuda lainnya dari klan mayat kuno berbicara dengan tidak percaya. Akhirnya kita bisa melihatnya beraksi. Bisik para tetua klan mayat kuno. Banyak orang sudah menantikannya. Di arena, bahkan Yu Zhang dari klan nether kuno merasa sulit untuk percaya bahwa si Feng benar-benar berani memasuki arena. Dua gumpalan api hijau dalam kabut hitam bergetar saat dia mencibir. Bagus. Aku tidak menyangka kau benar-benar berani memasuki arena untuk mati. He he. Mendengar perkataan Yu Zhang, si Feng menyeringai dan berkata, Dari perkataanmu, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku? Oh. Mendengar perkataan si Feng, Yu Zhang tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia berkata kepada si Feng dengan penuh minat. Mungkinkah kau pikir kau bisa selamat dari tanganku? Hef. Aku penasaran sekali dari mana kamu mendapatkan rasa percaya diri itu. Bertahan dari seranganmu, si Feng menggelengkan kepalanya perlahan mendengar kata-kata Yu Zhang. Menggelengkan kepalanya, bahkan Yu Zhang tidak tahu apa yang mayat ini coba ekspresikan. Namun, si Feng melanjutkan dengan perlahan, Membunuhmu semudah membunuh anjing. Aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Meskipun kata-kata si Feng tidak keras, Namun kata-kata itu didengar oleh semua makhluk hidup dari berbagai ras. Apakah? Apakah ras mayat kuno gila? Dia hanya seorang dewa bintang enam, Dan dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu kepada Nethertresser. Hef. Dia mungkin tahu bahwa dia akan mati juga, Jadi dia ingin mempermalukan dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh ras mayat kuno. Mengirim orang seperti itu akan menjadi aib. Mereka mungkin sebaiknya menyerah saja. Bukankah itu akan lebih memalukan bagi ras mayat kuno? Haha, hahaha, mendengar perkataan si Feng, Yu Zhang tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata dengan nada meremehkan. Jadi itu hanya badut. Mati. Suara Yu Zhang terdengar sangat santai. Dari sini, orang bisa tahu bahwa dia sama sekali tidak menganggap si Feng sebagai lawannya. Mungkin bagi Yu Zhang, seorang dewa setengah bintang enam yin mayat dari ras mayat kuno sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Pada saat yang sama, pikiran Nethertresseri bergerak. Kabut hitam tebal dan tak terbatas meletus dari tubuhnya, langsung berubah menjadi api gelap dan jahat yang membakar ke arah si Feng. Api jahat yang gelap. Api jahat yang gelap. Ketika kabut hitam berubah menjadi api hitam, para penonton berteriak kaget. Tampaknya gerakan Yu Zhang juga luar biasa. Dengan gerakan ini, ras mayat kuno tidak akan bisa bertahan hidup. Kata seseorang dengan yakin. Si, Si Fan. Menghadapi api hitam mengerikan yang membakar ke arah si Feng, wajah nyonya Si Wu dipenuhi dengan kepanikan saat dia berbicara dengan suara gemetar. Mati, mayat Fana. Pergi ke neraka. Melihat api hitam semakin dekat dan dekat dengan sosok, rekan rasnya, di arena. Wajah pucat Si Wei menunjukkan ekspresi ganas saat dia menyeringai mengerikan. Anak ini masih tenang sekali. Melihat si Feng tidak bergerak, dan api hitam hendak membakar si Feng. Si Feng tidak panik, tetapi mayat tua dari ras mayat kuno menjadi cemas. Mengapa anak ini tidak bergerak? Kemudian, mayat kuno lainnya juga berteriak. Sebaliknya, Dewi zombie mereka masih memasang ekspresi acuh-ta'acuh, tetapi ada senyum tipis di wajahnya yang pucat pasi. Pada saat ini, Si Feng akhirnya mengepalkan tangan kanannya dan berteriak dalam benaknya, seni pertempuran mayat terbalik. Pada saat ini, Si Feng meninju ke depan menuju api hitam yang menyala ke arahnya. Pukulan itu tampak biasa saja, namun nyatanya, Si Feng menggunakan seni pertempuran demigot bintang sembilan milik ras mayat kuno, seni pertempuran mayat terbalik. Alasan mengapa ia tampak biasa adalah karena ia telah mencapai tingkat kembali ke keadaan alami seseorang. Apakah anak dari ras mayat kuno ini masih ingin melawan? Apakah dia sedang berjuang mati-matian? Seorang pria kekar dari ras iblis menatap arena dan tertawa meremehkan. Namun, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Bukan hanya dia, tetapi wajah banyak orang juga membeku saat ini. Kemudian, mereka tampak seperti telah melihat hantu. Di bawah pukulan biasa pemuda dari ras mayat kuno, api jahat hitam yang membakarnya menghilang seketika. Dia, dia telah menghancurkan api jahat hitam, salah satu keterampilan sempurna ras neder kuno, dengan satu pukulan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Kemudian, sesuatu yang bahkan lebih luar biasa terjadi. Ah, teriakan yang sangat menyakitkan bergema di arena. Anehnya, teriakan kesakitan itu datang dari anak ajaib klan neder kuno, Yuchang. Jeritan menyakitkan itu tiba-tiba berakhir pada saat ini. Kabut hitam jahat yang melilit tubuh Yuchang tiba-tiba pecah, dan darah merah cerah menyembur keluar, berceceran ke segala arah. Yuchang, sang jenius dari ras neder kuno, eksistensi tahap demigot bintang delapan, yang berdiri dengan gagah di arena, telah dihancurkan. 1685. Medan perang prodigi tiba-tiba menjadi sunyi. Begitu sunyinya sehingga terasa menakutkan. Namun, pada saat berikutnya, seluruh tempat menjadi gempar. Kerumunan menjadi gempar, dan teriakan mereka menggelegar. Pertempuran ini berakhir begitu saja. Si jenius dari klan neder kuno, Yuchang, telah meninggal. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Seorang jenius demigot bintang enam dari klan mayat kuno membunuh Yuchang bintang delapan dalam sekejap. Terlebih lagi, itu adalah pembunuhan instan dengan pukulan. Yuchang adalah tokoh populer dalam pertempuran prodigi ini. Aku tidak percaya dia. Terbunuh begitu saja. Siapa nama pemuda dari klan mayat kuno ini? Kapan klan mayat kuno memiliki sosok seperti itu? Si Fan. Saya akan mengingat ini. Si jenius dari klan mayat kuno ini bernama Si Fan. Penggemar Si. Si. Si Fan. Di depan tribun penonton klan mayat kuno, kenam pemuda dari klan mayat kuno, termasuk tari mayat, masih terkejut ketika mendengar teriakan dari arena pertempuran prodigi. Untuk sesaat, mereka tidak bisa bereaksi. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap kosong ke sosok yang berdiri dengan gagah di arena. Apakah? Apakah ini benar? Mereka masih tidak percaya bahwa Si Fan yang berpenampilan biasa saja, yang sebelumnya duduk bersama mereka, telah membunuh Yuchang dari klan neder kuno hanya dengan satu pukulan. Sebelumnya, mereka mengejeknya karena melebih-lebihkan diri dan menyombongkan diri, tapi hasilnya. Jadi, jadi apa yang dia katakan kepada kita semuanya benar? Dia, dia membunuh Yuchang. Dia benar-benar, hanya menggunakan satu gerakan. Sepertinya dia benar-benar, ingin bertarung untuk mendapatkan tempat pertama di prodigi battle. Dia, dia sebenarnya sangat, kuat, kuat. Keempat pemuda dari klan mayat kuno itu berkata dengan linglung. Kemudian, mereka teringat bagaimana mereka telah mengejek dan menghasut Si Fan. Sekarang setelah dipikir-pikir, Si Fan selalu tampak seolah-olah tidak peduli dengan mereka. Dia tidak peduli dengan kata-kata ejekan mereka. Mungkin, mungkin mereka hanya beberapa badut yang tampil di depannya. Dia ingin menggunakan kekuatan tempurnya yang dahsyat untuk dengan percaya diri bertarung demi tempat pertama dalam pertempuran prodigi untuk klan mayat kuno. Dan orang-orang ini, terus-menerus mengejeknya. Saat itu, dialah orang yang dipenuhi dengan rasa jijik terhadap mereka. Segera setelah itu, beberapa orang merasakan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Jika mereka mengobrol di depannya sebelumnya, dan pukulan yang dia lemparkan ke Yu Zhang telah ditujukan kepada mereka. Dia, mustahil, mustahil. Bagaimana dia bisa menang? Dia seharusnya mati di tangan Yu Zhang. Bagaimana dia bisa menang? Pada saat ini, komandan muda Si Wei mengepalkan tangannya rat-rat. Dia tidak ingin mempercayai apa yang terjadi di arena. Namun, betapapun ia tidak percaya, orang itu memang berdiri di atas panggung pertempuran. Yu Zhang dari klan Nether kuno telah dimusnahkan. Sekalipun Si Wei tidak mau mengakuinya, dia sudah tahu jarak antara dirinya dan orang itu. Rasa sesal pun muncul dalam hatinya. Keajaiban seperti itu pasti akan mencapai tingkatan yang lebih tinggi di masa depan dan menjadi eksistensi yang semua orang di klan mayat kuno hanya bisa kagumi. Awalnya ia berkesempatan berteman dengan orang seperti itu, tetapi sekarang, ia malah menjadi musuhnya. Si Wei samar-samar bisa merasakan bahwa hari-harinya di klan mayat kuno tidak akan mudah. Pada saat ini, keterkejutan dan keheranan di wajah pucat Kors dan setelah menghilang. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia bersorak, dia menang. Ia memenangkan. Si Fan, dia benar-benar menang. Dia, dia benar-benar membunuh Yu Zhang. Dia, dia membalaskan dendam saudaraku. Si Fan, Si Fan ternyata sangat kuat. Tidak heran dewa mayat memilihnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban untuk klan mayat kuno kita. Sorakan Kors dan sedatang sepenuhnya dari lubuk hatinya. Dia sudah menganggap Si Feng sebagai teman. Awalnya, dia mengira teman ini akan mati. Dia tidak menyangka bahwa teman ini tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga membunuh Si Feng dan membalaskan dendam saudaranya. Dalam kehidupan, seseorang, tidak ada hal yang lebih mengembirakan dan layak dirayakan selain perubahan yang begitu besar. Apakah kamu melihat itu? Si Fan sangat kuat. Dia sebenarnya sangat kuat. Ternyata kita meremehkannya. Ternyata dia adalah anak ajaib generasi ini. Pada saat ini, Kors dan menunjuk ke arah Prodigy Battle Ring dan berkata kepada para pemuda dari klan mayat kuno di sampingnya. Setelah mendengar perkataan Kors dan, para pemuda dari klan mayat kuno tersenyum paksa dan menganggup ke arah Kors dan. Mereka bahkan memandang Kors dan dengan rasa iri. Identitas dan status Si Fan di klan mayat kuno pasti akan berbeda di masa depan. Karena mereka telah menyinggung perasaannya, tarian mayat seharusnya sudah mendapatkan dukungannya. Mendesah. Terkadang, kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu bodoh dan berdiri di tim yang salah. Huh, Si Wei telah berbuat salah pada kita. Beberapa orang bahkan menyalahkan Si Wei dalam hati mereka. Haha, dia benar-benar tidak mengecewakan kita. Aku selalu menganggapnya hebat sejak awal. Pada saat ini, seorang mayat tua di tribun penonton klan mayat kuno berkata sambil tersenyum. Tepat saat suara mayat tua itu terdengar, suara tua dan suram segera terdengar di sampingnya. Mayat tua Jiang, bukankah kau mengatakan bahwa catatan pertempurannya sedikit lemah? Kamu bilang akan bagus kalau dia bisa mengalahkan demigod bintang tujuh. Ini, bukankah ini terlalu cepat? Huff, mayat Jiang mendengus ketika mendengar perkataan mayat tua itu. Mayat tua Z, ingatanmu semakin buruk seiring bertambahnya usiamu. Kapan kursi ini mengatakan hal seperti itu? Tidak, sama sekali tidak. Petik dua, petik dua. Ah, kamu Chang, bajingan dari klan mayat kuno. Ah, medan perang prodigi dipenuhi dengan suara-suara dan teriakan kaget yang membara. Namun, area tempat klan neder kuno berada dipenuhi dengan hasrat bertempur, hasrat membunuh, dan amarah. Sifan dari klan mayat kuno. Ah, aku, Yukuang, akan mencabik-cabikmu. Klan mayat kuno. Ah, bunuh. Raungan dahsyat bergema di udara saat mata para anggota klan neder kuno memancarkan api hijau. Haha, mendengar raungan para anggota klan neder kuno dan melihat mereka seperti itu, para anggota klan mayat kuno tertawa terbahak-bahak. Mereka telah menunggu momen ini sejak mereka bertemu anggota klan neder kuno di luar. Dan sekarang, momen itu akhirnya tiba. Ini terlalu memuaskan. Orang ini, orang ini, sebenarnya, telah membunuh Yucang. Di tribun penonton klan bermata jahat, Tian Hao dari klan bermata jahat menatap mayat kuno dengan kaget. Saat pertama kali melihat mayat kuno ini, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia tidak menyangka bahwa mayat kuno ini akan mampu membunuh Yucang, yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, dengan satu pukulan. 1686 Sifan dari klan mayat kuno Pembunuhan satu pukulan Sifeng terhadap Yuzang telah menarik perhatian beberapa ahli hebat. Awalnya, tidak seorang pun menganggap serius Sifan, tetapi sekarang, dia telah menjadi pusat perhatian. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah penjara pemakan, seorang demigot bintang sembilan dari klan darah pemakan, dapat membunuh Yuzang dalam satu pukulan. Apa yang akan terjadi jika Sifan bertemu dengan penjara pemakan dan Guusang dari klan kerangka kuno? Di bawah tatapan semua orang, Sifeng dengan santai berjalan turun dari prodigi arena dan perlahan berjalan menuju wilayah klan mayat kuno. Pada saat ini, tak seorang pun berani meremehkan dewa setengah bintang enam dari klan mayat kuno ini lagi. Bagi yang lain, membunuh Yuzang dari klan neder kuno dengan satu pukulan jelas merupakan prestasi yang menantang surga. Namun, bagi Sifeng, itu bukan apa-apa. Sejak awal, dia tidak pernah menganggap Yuzang serius. Dia hanya seorang demigot bintang delapan. Terlebih lagi, dia telah menggunakan teknik pertempuran dewa setengah bintang sembilan milik klan mayat kuno untuk membunuh Yuzang. Namun, dia masih seorang demigot bintang delapan. Setelah membunuh Yuzang dan melahap energi kematian dan darahnya, energi dalam dantian Sifeng meningkat dari seperdua puluh menjadi dua perdua puluh. Tanpa diduga, energi kematian dan darah seorang ahli demigot bintang delapan hanya dapat meningkatkan energi dalam dantian aneh Sifeng sebanyak seperdua puluh. Tampaknya akan sangat sulit baginya untuk mencapai tingkat dewa bintang tujuh, kecuali dia dapat menemukan tanah suci kultivasi seperti aolah pemurnian mayat. Saat dewa mayat meminta tari mayat untuk membawa Sifeng ke aolah pemurnian, pemurnian mayat, dia mengatakannya dengan santai. Namun, Sifeng tahu bahwa dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di aolah pemurnian mayat di masa mendatang. Dari awal hingga akhir, dia hanya bekerja sama dengan dewa mayat dari klan mayat kuno. Setelah pertempuran prodigi, mereka mungkin akan berpisah. Sifeng berjalan santai kembali ke tribun klan mayat kuno. Di bawah tatapan semua orang, dia duduk di samping tarian mayat. Pada saat ini, anak-anak muda klan mayat kuno menatap Sifeng dengan ekspresi rumit. Beberapa dari mereka bahkan menundukkan kepala, tidak berani menghadapi kejeniusan klan mereka ini. Di hadapannya, dia merasa malu sekali hingga tidak bisa memperlihatkan wajahnya. Pada saat ini, gadis tari mayat berkata kepada Sifeng, Sifeng, kau sungguh hebat. Sebelumnya, kami meremehkanmu. Aku bahkan mengatakan bahwa kau sedang mencari kematian. Aku kurang berwawasan saat mengucapkan kata-kata itu kepadamu. Aku minta maaf. Tepat setelah Sifeng selesai berbicara, seorang pemuda dari klan mayat kuno berkata, Saudara Sifan. Saudara Fan, saya salah sebelumnya. Saya kurang berpandangan, saya adalah katak sungguhan di dasar sumur. Saya minta maaf karena telah mengejek Anda. Pemuda dari suku mayat kuno itu berbicara dengan sikap yang luar biasa tulus. Awalnya dia memanggil Sifeng dengan sebutan, Saudara Sifan, tetapi sekarang dia telah mengubahnya menjadi Saudara Fan. Kakak Fan, aku juga salah. Aku tidak tahu kalau kamu begitu kuat. Maafkan aku. Kemudian, para pemuda dari klan mayat kuno meminta maaf kepada Sifeng dan memohon pengampunannya. Hanya Guwei yang memiliki ekspresi rumit. Dia tidak berbicara dengan Sifeng. Beberapa kali, dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Sifeng tidak pernah memandang pemuda-pemuda dari klan mayat kuno ini, apalagi mengambil hati perkataan mereka. Setelah mendengar kata-kata mereka, Sifeng bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Eh, ketika mereka mendengar Sifeng mengucapkan tiga kata ini, mereka semua mengeluarkan suara, uh, pelan. Namun, mereka masih tidak dapat memahami apa yang dimaksudnya dengan tidak masalah. Apakah dia memaafkan mereka? Atau apakah ejekan mereka sebelumnya telah mencapai tingkat yang tidak termaafkan? Apakah dia menunggu balas dendam di masa depan? Mereka semua memiliki pikiran yang tidak tenang di dalam hati mereka. Namun, memang benar bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Bagi Sifeng, orang-orang ini tidak lebih dari sekadar orang yang lewat. Setelah pertarungan antara para jenius, tidak akan ada lagi interaksi di antara mereka. Setelah Sifeng membunuh Yu Zhang dengan satu pukulan dan Chang Sang dari klan kerangka kuno membunuh pria berkepala dua itu dengan satu tebasan, pertandingan berikutnya menjadi kurang menarik. Pertandingan ini adalah antara si jenius klan Golem Batu dan si jenius klan Bisman. Kedua klan tersebut terkenal karena tubuh fisik mereka yang kuat. Klan Stoney Golem adalah demigod bintang 6, sedangkan klan Bisman adalah demigod bintang 7. Mereka bertarung sengit dari jarak dekat. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian suara ledakan terdengar. Meskipun ada celah satu bintang, Stoney Golem, yang tampak seperti patung batu sungguhan, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia tidak mundur. Semakin dia bertarung, semakin ganas dia. Dia dengan berani menyerang ke depan, memaksa anggota klan Bisman dengan kepala binatang buas untuk mundur beberapa langkah. Ledakan. Namun, pada saat ini, anak ajaib klan Bisman itu menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan dengan paksa menghentikan dirinya untuk mundur. Kemudian, anggota klan Bisman itu meraung marah ke arah Golem Batu di depannya. Raung. Di bawah gemuruh itu, ruang bergetar. Seolah-olah raja binatang buas sedang marah, mengintimidasi semua binatang buas di dunia dengan omannya. Di bawah raungan Bisman, giliran Stoney Golem yang mundur. Terlebih lagi, ia mundur dengan tergesa-gesa. Ekspresi terkejut dan takut muncul di wajah Stoney Golem. Ia tidak menyangka anggota klan Bisman ini telah mengolah teknik unik klan Bisman, Bisgat Roar, hingga sejauh ini. Sementara Golem Batu masih mundur, sebuah kelemahan terungkap. Di tribun penonton klan mayat kuno, Si Feng, yang tengah menyaksikan pertempuran di arena, tiba-tiba bergumam, hasilnya sudah diputuskan. Saat suara Si Feng jatuh, anggota klan Bisman sudah muncul di depan Stoney Golem. Dia meninju dada Stoney Golem dengan keras. Golem Batu terlempar keluar dari arena prodigi seperti karung pasir yang pecah. Dengan suara keras, ia jatuh ke tanah di luar arena, menimbulkan kepulan debu. Seperti yang dikatakan Si Feng, hasilnya telah diputuskan. Namun, klan Bisman dan klan Stoney Golem telah berhubungan baik selama beberapa generasi. Oleh karena itu, klan Bisman hanya mengusir Stoney Golem dari arena dan tidak membunuhnya. Nomor tujuh dan delapan, datanglah ke arena. Pada saat ini, suara serak monster tua umur panjang bergema di arena prodigi. Setelah pertarungan anggota klan Bisman dengan Stoney Golem berakhir, Korsdance melihat Si Feng kembali sadar. Dia berkata lembut kepada Si Feng, Si Fan, terima kasih telah membalaskan dendam saudaraku. Mendengar perkataan Korsdance, Si Feng menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, bukan apa-apa. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan membunuh anggota klan nether kuno itu. Lagi pula, aku benar-benar tidak menyukainya. Dia memang akan mati. Setelah selesai berbicara, Si Feng perlahan menoleh dan melihat ke arah arena. 1687 Tetapi, tetapi aku pernah bersumpah bahwa siapapun yang membalaskan dendam saudaraku. Aku akan menikahinya. Ketika Korsdance selesai berbicara kepada Si Feng, kepalanya tertunduk begitu hingga hampir terkubur di tengah-tengah dua puncaknya yang mengjulang. Ah, ketika Si Wei yang duduk di sebelah Korsdance mendengar kata-kata Korsdance, tubuhnya bergetar dan jantungnya berdebar kencang. Pada saat ini, dia hanya merasa sangat tidak nyaman. Dadanya terasa sesak luar biasa, dan jantungnya terasa seperti ditusuk pisau. Sebagai salah satu pengagum Korsdance, Si Wei tentu telah mendengar sumpah Korsdance. Malam itu, Si Wei telah mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaannya kepada Korsdance, berharap Korsdance akan menerimanya dan bersamanya. Pada akhirnya, Si Wu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mengingkari janjinya. Dia akan menikahi orang yang membalaskan dendam saudaranya, Si Heng. Jika Si Wei ingin bersamanya, dia harus membunuh Yu Chang dari klan Nether Kuno. Maka, sejak malam itu, Si Wei telah berkultivasi berkali-kali lipat lebih tekun dari sebelumnya. Membunuh Yu Chang dari klan Nether Kuno telah menjadi tujuan terbesar Si Wei dalam hidupnya. Meskipun dia tahu jarak antara dirinya dan Yu Chang, Si Wei tidak pernah menyerah demi Yu Chang. Tapi sekarang, klan mayat Kuno memiliki Sivan. Dia memiliki bakat yang tak tertandingi, dan tarian mayatnya telah melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Seolah-olah dia memiliki semua keindahan di dunia. Setelah mendengar perkataan tari mayat, Si Feng berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu, kamu tidak perlu lagi menaati sumpahmu. Kamu bisa menikahi siapapun yang kamu inginkan. Saat Si Feng berbicara, dia bahkan tidak melihat ke arah course dance. Di arena, para jenius dari klan Cahaya dan klan Sisik Ungu muncul. Keajaiban klan Cahaya adalah seorang gadis muda dan cantik. Rambut emasnya yang panjang terurai di bahunya, dan kulitnya seputih tahu. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki sepasang sayap putih bersih di punggungnya. Dia memancarkan perasaan tanpa celah, seolah-olah dia suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia memegang pedang besar di tangannya. Keajaiban klan Sisik Ungu adalah seorang pemuda. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik-sisik ungu seukuran kuku jari yang tampak sangat keras. Sisik-sisik itu bersinar dengan cahaya ungu redup. Tanpa basa-basi lagi, dua keajaiban dari dua klan itu bertarung. Si Fan, kau, teriak course dance saat mendengar perkataan Si Feng. Melihat Si Feng masih tidak menanggapi, course dance berkata dengan marah, Si Fan, kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu hanya berpura-pura. Mendengar suara marah course Wu, Si Feng menoleh menatapnya dan mengerutkan kening, lalu berkata, Hem, apa maksudmu berpura-pura? Si Wu, Si Fan, kamu, Anda. Si Feng bersikap seolah-olah dia tidak mendengarkannya sama sekali. Kemudian, Si Feng berkata, Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Aku ingin membunuh Yu Zhang. Sumpahmu adalah sumpahmu sendiri. Kau tidak harus menepati sumpahmu kepadaku. Setelah mengatakan ini, Si Feng mengabaikan course dance dan kembali melihat ke prodigi arena. Pada saat ini, course dance akhirnya mengerti bahwa manusia muda Si Feng ini tidak mempunyai perasaan apapun padanya. Sebelumnya, dia bahkan menduga bahwa dia menyukainya dan bahwa dia telah membunuh Yu Zhang untuknya. Tampaknya semua ini hanya imajinasinya. Dia adalah Si Feng, seseorang yang bisa membunuh Yu Zhang dengan satu pukulan. Dia sama sekali tidak menyukainya. Jadi dia tidak menyukai Little Wu, Si Wei yang merasa sangat tertekan, berkata dalam hati setelah mendengar percakapan antara Si Feng dan course dance. Pada saat ini, dia juga diam-diam menghela napas lega. Dadanya yang tertekan juga terasa jauh lebih baik. Karena dia tidak menyukai Little Wu, maka Little Wu akan tetap menjadi milikku, Si Wei, kata Si Wei dalam hati. Menjadi lebih kuat. Aku, Si Wei, harus menjadi lebih kuat. Kali ini, aku sangat memahami cintaku pada Little Wu. Aku sangat memahami rasa sakit kehilangan Little Wu. Aku tidak bisa membiarkan Little Wu meninggalkanku lagi. Aku, Si Wei, hanya bisa melindungi Wu kecilku dan cintaku saat aku sudah benar-benar kuat. Pada saat ini, Si Wei mengepalkan tinjunya. Wajah pucatnya penuh tekat saat dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Di arena, gadis dari klan cahaya melayang di udara. Dia mengayunkan pedang cahaya suci yang besar ke arah kejeniusan klan Sisik Ungu. Melihat pedang cahaya suci itu, wajah Si Feng tiba-tiba berubah. Dia bergumam, kekuatan cahaya dari perkemahan cahaya. Dahulu, dataran tengah memiliki dua kubu, yaitu kubu cahaya dan kubu kegelapan. Di kubu cahaya, ada banyak sekali orang yang mengolah kekuatan cahaya yang misterius. Konon mereka menyembah dewa kuno misterius yang disebut dewa cahaya. Pada saat ini, pedang yang ditebas gadis dari klan cahaya itu berasal dari sumber yang sama dengan kekuatan cahaya dari perkemahan cahaya. Meskipun gadis ini adalah demigot bintang delapan, kekuatan cahaya dari perkemahan cahaya, termasuk kaisar cahaya, Jing Tianyu, tidak dapat dibandingkan dengannya. Ha! Pada saat ini, wajah jenius klan Sisik Ungu berubah menjadi garang. Dia berteriak dingin dan tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu yang cemerlang. Kemudian, seluruh cahaya ungu di tubuhnya mengembun menjadi kepalan tangan kanannya. Setelah itu, dia meninju dengan keras ke arah pedang cahaya suci yang sedang menebas. Pedang dan tinju itu beradu. Uh! Rangan menyakitkan terdengar dari keajaiban klan Sisik Ungu. Kemudian, dia dipaksa mundur oleh pedang suci bercahaya. Pada saat ini, gadis dari klan cahaya berteriak dari arena, pedang cahaya suci, kekuatan gempa bumi. Pada saat ini, kekuatan misterius muncul dari kejeniusan klan Sisik Ungu. Ah! Dengan teriakan kesakitan, si jenius klan Sisik Ungu terlempar keluar dari arena pertempuran si ajaib. Bang! Dia mendarat dengan keras di tanah di luar arena pertempuran. Pemenangnya telah diputuskan. Kekuatan cahaya dari klan cahaya. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap sosok putih bersih yang melayang di udara di atas arena pertempuran prodigi. Pada saat ini, Kors Dance berkata kepada si Feng dengan suara rendah, klan cahaya selalu percaya bahwa mereka mewakili keadilan dan cahaya. Klan mayat kuno, klan neder kuno, klan kerangka kuno, suku garis darah. Setiap klan yang mengolah kekuatan kematian dianggap jahat oleh klan cahaya. Ini adalah jenius klan cahaya, Lisana. Rumor mengatakan bahwa dia telah mencapai alam demigod bintang delapan. Kamu harus berhati-hati saat bertemu dengannya. Meskipun si Feng telah menolaknya, dan meskipun Kors Dance tahu bahwa dia kuat, dia masih mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kepadanya. Klan cahaya, Lisana, si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Gaya klan cahaya sangat mirip dengan fraksi cahaya. Mereka percaya bahwa mereka mewakili keadilan suku kekuatan kematian dan kegelapan. 1688 Berikutnya adalah pertarungan antara para jenius. Suku raksasa versus suku gajah yang menyerupai naga. Suku raksasa sangat besar, dan suku gajah berwujud naga memiliki kekuatan seperti gajah berwujud naga. Tak lama setelah itu, si jenius raksasa mengirim si jenius suku gajah bertema naga terlempar keluar arena hanya dengan satu pukulan. Suku raksasa menang. Virus Bloodstripe melawan Minotaur. Pada akhirnya, Heavenly Talon dengan kepala Minotaur dan tubuh manusia, yang memegang kapak dua tangan berwarna hitam, menabrak Heavenly Talon dari virus Bloodstripe dan menjatuhkannya keluar arena dengan skill pamungkas Minotaur. Suku kepala sapi menang. Suku Void Kuno melawan suku bermata jahat. Keajaiban suku Void Kuno adalah seorang wanita muda. Dia tampak seperti roh halus. Namun, Si Feng, sang penguasa seratus juta hantu, dapat mengetahui bahwa keajaiban suku Void Kuno bukanlah seorang jiwa. Dia tampak seperti hantu, tetapi sebenarnya bukan. Ini adalah pertama kalinya Si Feng melihat makhluk misterius seperti itu. Suku Void Kuno tidak tercatat dalam sejarah benua Tian Heng. Sepertinya mereka sudah lama menghilang. Keajaiban terbaik suku bermata jahat, Tian Hao, memasuki arena. Begitu pertempuran dimulai, Tian Hao mengaktifkan mata jahat ketiganya. Seberkas cahaya kemasan melesat keluar dan melahap keajaiban wanita dari suku Void Kuno. Ah! Pada saat itu, terdengar teriakan melengking seorang wanita. Kedengarannya seperti teriakan hantu. Pertarungan baru saja dimulai, tetapi gadis ajaib alam demigot bintang tujuh itu telah berubah menjadi ketiadaan. Jiwanya telah tercerai berai, dan dia telah berubah menjadi abu. Si Feng, yang berada di barisan suku mayat kuno, tidak dapat lagi melahap kekuatan kematian. Tian Hao telah membunuh keajaiban wanita dari suku Void Kuno dalam sekejap. Dia tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Ah! Sialan suku bermata jahat! Ah! Betapa jahatnya hati ini! Raungan kemarahan meledak dari tribun penonton klan Void Kuno. Setelah Tian Hao meninggalkan arena, pertempuran berikutnya terjadi antara suku darah pemakan dan suku kun bersayap. Penjara Devoring milik suku darah pemakan merupakan keajaiban teratas di dunia penahanan. Devoring Prisen berdiri gagah di arena prodigi. Rambutnya yang berwarna merah darah yang mencapai pinggangnya menari-nari tertiup angin. Namun, Si Feng telah mendengar dari Kors dan sebahwa lawan Devorer juga tidak sederhana. Itu adalah ras winged rock. Konon katanya garis keturunan kun peng Kuno mengalir dalam klan burung rock berbulu. Kehebatan tempur mereka begitu kuat hingga terkenal karena kemampuannya membatasi langit dan bumi. Pada saat itu, keajaiban Kun Wu bersayap masih berusia dua puluhan tahun. Namun, dia sudah menjadi dewa setengah bintang delapan dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi dewa setengah bintang sembilan. Kun Wu memiliki hidung mancung, dan matanya yang tajam menatap dingin ke Devorer Prisen. Dia menunjukkan senyum dingin dan berkata dengan dingin, Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu, Devorer Prisen, sudah melangkah ke alam demigod bintang sembilan. Dalam pertempuran Sky Pride terakhir, kau mengalahkan kakak laki-lakiku, Kun Wu. Dalam pertempuran Sky Pride tahun ini, aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Pertama, aku akan menghapus penghinaan yang diderita kakak laki-lakiku, Kun Wu. Kedua, aku akan menggunakanmu untuk menguatkan hatiku dan memungkinkanku melangkah ke alam yang lebih kuat. Saat dia mengatakan ini, semangat juang yang kuat tiba-tiba bangkit dari tubuh Kun Wu. Semangat juang yang membumbung tinggi menyebabkan ruang di atasnya mendidih. Seolah-olah ada embusan angin kencang yang bertiup antara langit dan bumi. Wajah dingin dan tampan Devor Prison akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan saat melihat klan Kun berdiri dengan gagah di hadapannya. Kemudian, Devor Prison membalikkan tangan kanannya dan sebuah pedang pertempuran berwarna merah darah muncul di tangannya. Dia berteriak dingin, bertarung. Sebelum kata, bertarung, terdengar, Devor Prison melesat maju dan menyerang Kun Wu. Dalam pertempuran Sky Pride, para jenius dari berbagai ras diizinkan untuk membawa artefak mendalam mereka ke panggung. Namun, ada batasan pada artefak mendalam mereka. Artefak tertinggi yang dapat mereka gunakan adalah artefak Demigod Bintang 1. Jika tidak, jika keajaiban manusia membawa lonceng ilahi Kaisar Surgawi bersamanya. Siapa yang mampu menolaknya di panggung? Haha, waktu yang tepat. Kun Wu tidak takut saat tiba di penjara Devor. Sebaliknya, dia tertawa dan mendorong telapak tangannya ke depan. Pada saat itu, bulu-bulu emas memenuhi langit di depan Kun Wu. Bulu-bulu itu begitu lebat sehingga tampak seperti bilah-bilah emas tajam yang menusuk ke arah penjara Devor. Tubuh Devor Prison masih bergerak cepat. Dia tampaknya tidak berniat berhenti saat menghadapi bulu-bulu emas lebat yang mendatangkan malapetaka padanya. Dia berteriak, Devoring Blood Slash. Saat dia menebas dengan pedangnya, ruang di depannya tampak terluka. Garis-garis tebasan pedang berwarna merah darah muncul di ruang di depannya, menghalangi bulu-bulu emas lebat yang mendatangkan malapetaka padanya. Kemudian, bulu-bulu emas yang lebat itu hancur oleh tebasan pedang berwarna merah darah. Namun, tebasan pedang itu tidak menghilang. Sebaliknya, mereka bergerak maju dan mencoba melahap Kun Wu. Haha, hebat. Devor Prison memang anak ajaib nomor satu dari klan Devoring Blood. Kau memang seorang demigod bintang sembilan. Pada saat itu, Kun Wu tidak berniat mundur saat menghadapi tebasan pedang merah darah yang melahapnya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dilihat dari caranya tertawa, sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan serangan Devor Prison. Membuka. Pada saat ini, Kun Wu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dua sayap emas besar muncul dari punggungnya. Mereka seperti dua pedang dewa emas yang melesat ke langit. Pada saat itu, kedua sayap emas itu mengepak dengan hebat dengan kekuatan absolut dan memasuki tebasan pedang berwarna merah darah. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, suara benturan senjata yang tak terhitung jumlahnya bergema di arena. Ekspresi semua makhluk yang menyaksikan pertarungan di arena berubah sekali lagi pada saat ini. Mereka melihat bahwa sayap emas Kun Wu, yang terlihat sangat kuat, ternyata sedang dihancurkan oleh tebasan pedang merah darah dari Devor Prison. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Sayap emasku. Pada saat itu, bahkan Kun Wu, yang memiliki senyum percaya diri di wajahnya, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia dipenuhi dengan rasa takut, kaget, dan tidak percaya. Dia tidak menyangka Devor Prison begitu kuat. Dia sangat kuat. Ah, setelah itu, lolongan yang sangat menyakitkan terdengar dari mulut Kun Wu. Sayap emas terkuat Klankun telah hancur total oleh tebasan pedang berwarna merah darah seolah-olah itu adalah tahu. Bulu-bulu emas berkibar di langit sementara darah berceceran di mana-mana. Udara dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Huff. Pada saat itu, dengusan dingin terdengar dari mulut Devor Prison. Devor Prison berubah menjadi bayangan darah dan melintas di depan Kun Wu. Pedang merah darah di tangannya bergerak dan menusuk ke arah jantung Kun Wu. Berani sekali kau, bocah nakal. Di panggung tontonan tertinggi Klankun, Patriark Klankun berdiri. Wajahnya dipenuhi kepanikan dan amarah saat ia meraung menuju arena. Kun Wu merupakan jenius nomor satu di Klankun dan dia merupakan putra yang paling dicintai Sang Patriark. Namun, dilihat dari penampilan Devorer saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan raungan marah itu. Pedang merah darah itu tiba-tiba menembus dada Kun Wu dan keluar dari punggungnya, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Ah! Pada saat itu, suara lolongan menyakitkan bergema di langit dan bumi. 1689 Pedang Devorer telah menembus tubuh Kun Wu, mengejutkan para penonton. Wilayah Klan Darah Pemakan dan Klankun bersayap sangat berjauhan. Mereka belum pernah mendengar adanya kebencian mendalam antara kedua klan tersebut. Devorer akan mengambil nyawa Kun Wu. Dia akan melawan Klankun bersayap sampai mati. Apakah Klan Penjara Pemakan dan Klankun bersayap menjadi musuh baru-baru ini? Saya! Saya belum pernah mendengarnya. Aku rasa begitu. Kalau tidak, Devorer tidak akan sekejam itu. Devorer pasti telah membuat musuh hidup dan mati sehingga dia melakukan ini. Kupikir Kun Wu tertawa terbahak-bahak karena dia terlihat sangat percaya diri. Dia pasti punya beberapa keterampilan hebat yang belum pernah dia gunakan. Saat itu, saya terpengaruh oleh tawanya yang keras dan berpikir bahwa dia sangat hebat. Saya tidak menyangka bahwa dia hanya biasa-biasa saja. Orang ini, tingkat keangkuhannya setara dengan manusia terkutuk Dugu Sing Yun itu. Mendengar pembicaraan di sekitarnya, salah satu, orang, masih menatap arena. Dia menatap kedua sosok yang berdiri dengan bangga di arena dan berkata dengan suara yang dalam. Sebenarnya, Kun Wu tidak mencoba untuk pamer. Hanya saja Devorer. Terlalu kuat. Kamu, kamu, kamu. Kun Wu tidak menyangka Devorer akan membunuhnya. Dia membelalakkan matanya dan menatap Devorer dengan tidak percaya. Devorer menatapnya dengan dingin dan mencibir. Dia berkata dengan suara rendah, Kun Wu, kamu berbakat. Dalam beberapa tahun, kamu akan dapat memasuki alam demigot bintang sembilan dan setara denganku. Namun, saya tidak akan memberi Anda kesempatan itu. Kamu bisa pergi ke neraka. Ah, Anda, mata Kun Wu membelalak saat mendengar kata-kata Devorer. Dia menatap Devorer dan berkata dengan galak, Menurutmu bakatku setara denganmu. Kau ingin membunuhku karena itu? Ya, sambil berbicara, dia mendonga untuk melihat ke arah penonton yang berdiri di kejauhan. Pada saat ini, dia melihat sosok emas mendekati arena dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba. Ayah Kun Wulah yang telah berteleportasi. Namun, pedang berwarna merah darah di tangan Devorer tiba-tiba bergetar. Ah, Kun Wu menjerit kesakitan dan melengking sekali lagi. Segera setelah itu, tubuh Kun Wu tercabik-cabik oleh kekuatan yang dahsyat. Dalam sekejap, hanya aliran darah merah terang yang tersisa di udara. Setelah itu, Purgatori Devorer membuka mulutnya dan menghisap. Darah di udara mengalir deras ke dalam mulutnya, dan langsung melahap semuanya. Penghisap darah, klan pemakan darah. Ah, tidak, anakku. Ah, tepat saat dia hendak menyerbu ke arena, dia melihat putranya dicabik-cabik. Pemimpin klan-klan burung rok berbulu itu meraung sedih. Rasa sakit karena kehilangan putranya menyebabkan wajahnya menjadi sangat ganas saat ini. Namun, saat Kun Wu hendak menyerbu ke arena, lapisan cahaya kemasan bersinar di depannya, menghalangi jalannya. Pada suatu saat, monster tua abadi, yang memimpin pertempuran keajaiban, berdiri di depan patriark suku Kraken berbulu. Monster tua panjang umur itu berbicara dengan suara tua dan serak, Kun Ji, apakah kau sudah lupa peraturan pertempuran keajaiban? Kun Ji melotot ke arah monster tua panjang umur dan berkata penuh kebencian, Ah, monster tua panjang umur, biarkan aku pergi. Aku harus membunuh devorer bajingan ini hari ini. Asal kau minggir, aku, Kun Ji, akan berhutang budi padamu. Pada saat ini, pemimpin klan rok berbulu, Kun Ji, tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Peraturan tidak bisa dilanggar, ucap si monster tua panjang umur dengan acuh tak acuh. Kemudian, aura agung muncul dari lelaki tua yang tampak biasa itu. Ketika dia merasakan aura kuat di depannya, bahkan ekspresi Dewa Bintang Sembilan Kun Ji berubah drastis. Pada saat ini, monster tua panjang umur berbicara lagi dan suaranya bergema di seluruh medan pertempuran prodigi. Dahulu kala, klan kami telah menetapkan aturan ini. Di prodigi battleground, selain para prodigi yang berpartisipasi, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk bergerak. Sebelum suara iblis tua Changseng sempat menghilang, sebuah suara yang sangat bermartabat dari panggung penonton menjawab dengan suara yang dalam, iblis tua Changseng benar. Suara itu milik pemimpin klan monster. Monster tua umur panjang itu benar. Monster tua umur panjang itu benar. Setelah ini, serangkaian suara kuat bergema di medan perang favorit surga. Suara-suara itu berasal dari para pemimpin klan dari berbagai klan. Pada saat ini, para pemimpin klan mulai mengungkapkan pendapat mereka. Pada saat yang sama, aura yang kuat melonjak dari tribun penonton. Tampaknya jika Kun Ji melanggar aturan, berbagai klan akan menyerangnya. Kun Ji perlahan menjadi tenang saat merasakan aura yang tidak lebih lemah dari auranya sendiri. Namun, ekspresi kejam di wajahnya tidak berubah. Dia berteriak dingin pada sosok merah darah di arena, penjara pemakan, klan rok bersayapku akan melepaskanmu hari ini. Suatu hari, kau akan menyesali tindakan bodohmu hari ini. Mulai hari ini, klan Feder Kun dan klan darah pemakan akan bertarung sampai mati. Permusuhan ini akan berlangsung selamanya. Mulai hari ini, klan Kun bulu dan klan darah pemakan akan bertarung sampai mati. Permusuhan ini akan berlangsung selamanya. Suara kun Ji yang marah dan sedih bergema di prodigi battleground untuk waktu yang lama. Kemudian, sosok emas teknik Kun berkelebat dan kembali ke medan pertempuran prodigi. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Di tribun penonton klan mayat kuno, Si Feng melihat ke arah pertempuran seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Dia menggigit buah manis yang diberikan tarian mayat dan berkata, melahap penjara memang tidak mudah, tambah Si Feng. Pada saat ini, Si Feng menatap sosok merah darah itu dengan penuh minat. Tampaknya pertarungan antara para jenius tidak akan mengecewakannya. Si Feng tidak tahu kapan dia akan bertemu dengan Devoring Prison. Dia sangat menantikannya. Saat dia bertemu Devoring Prison, akan menjadi ide bagus untuk melahap darah dan energi kematiannya. Pertarungan berikutnya adalah antara suku api dan suku iblis. Keajaiban suku api bagaikan api yang berkobar. Beberapa dari mereka berwujud manusia dan memancarkan aura yang sangat panas yang seakan membakar semua yang ada di dunia. Di sisi lain, keajaiban suku iblis adalah seorang wanita cantik dalam gaun emas. Aliran cahaya ungu yang hendak ditangkap oleh Si Feng telah berakhir di tangannya karena campur tangan Yu Zhang dari klan nether kuno. Tanpa membuang waktu, keajaiban suku api dan keajaiban suku iblis mulai bertarung. 1690. Api yang berkobar membakar seluruh arena. Bahkan anak ajaib dari suku api tampaknya telah melelek ke dalam api yang berkobar dan menghilang tanpa jejak. Lautan api yang berkobar bagaikan binatang buas. Mereka menyerbu ke arah wanita klan monster dari segala arah. Hah! Wanita iblis itu berteriak. Dia melayang di udara, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, menerangi sekelilingnya. Ki iblis yang kuat menyembur keluar darinya. Padamkan! Hanya ada satu suara. Kobaran api yang berkobar ke arah wanita klan monster dari segala arah itu langsung padam. Padamkan! Hanya ada dua suara. Api yang berkobar di area itu langsung padam. Memadamkan! Hanya ada tiga suara. Lautan api yang berkobar di arena favorit surga padam sepenuhnya dalam sekejap. Di kejauhan, sosok yang menyala-nyala itu muncul sekali lagi. Bertarung! Pada saat ini, wanita klan monster yang bersinar dalam cahaya kemasan itu tampak sangat suci. Dia bergerak cepat dan menyerbu ke arah sosok yang menyala-nyala itu. Sungguh wanita klan monster yang kuat! Kita sudah tamat! Kita akan kalah dalam pertempuran ini! Si jenius suku api berseru kaget saat melihat wanita klan monster itu. Pada saat ini, aura wanita klan monster bukanlah sesuatu yang dapat dilawannya. Pada saat ini, kedua tangannya yang menyala-nyala membentuk tanda api yang misterius dan kuno, dan kekuatan api kuno langsung bangkit dari tubuhnya. Hancurkan! Sosok wanita iblis itu belum muncul, tapi untuk keempat kalinya dia berteriak. Hancurkan! Aduh! Pada saat ini, sebelum anak ajaib dari suku api itu dapat melepaskan gelombang serangan api baru, tubuhnya tiba-tiba tersentak dan dia berteriak kesakitan. Setelah itu, dia terbang mundur dan mendarat dengan keras di atas ring. Boom! Terdengar ledakan keras dan seluruh arena favorit surga tampak berguncang. Pada saat ini, kobaran api yang berkobar di tubuh si jenius suku api telah menghilang, memperlihatkan sosok hitam tergeletak di arena. Pada saat ini, dia tergeletak tak bergerak di arena. Sepertinya dia pingsan. Klan monster menang. Pada saat ini, para anggota Flame Rache di tribun penonton segera merasakan panggung. Ketika mereka merasakan bahwa aura sosok hitam itu masih ada dan dia tidak mati, tidak ada yang mengatakan apapun. Pada saat ini, suara monster tua panjang umur bergema lagi. Suku api, bawa kembali ke ajaibanmu. Para anggota suku api berjalan menuju arena pertempuran untuk menyelamatkan anak ajaib mereka yang tak sadarkan diri. Pada saat ini, cahaya kemasan di sekitar wanita ras monster itu telah menghilang. Dia seperti bunga teratai emas yang suci, sombong, dan dingin saat dia perlahan berjalan menyusuri arena pertempuran. Keajaiban lainnya, si Feng menatap wanita klan monster dan berkata. Pada titik ini dalam pertempuran favorit surga, masih ada tiga keajaiban ras yang belum memasuki arena. Klan Tanda Hantu, Klan Api, dan Klan Manusia. No, 19 dari Klan Ghostmark, No. 20 dari Klan Fiery Demon, dan No. 21 dari Klan Manusia. Tidak seorang pun tahu apakah itu disengaja atau tidak. Klan Manusia, yang dianggap paling lemah oleh klan lain, berada di No. 21. Jika demikian, klan manusia dapat menghindari pertempuran pertama dalam pertempuran kesayangan surga. Keajaiban surga klan Ghostmark adalah seorang pemuda yang tampak sedikit aneh. Auranya jahat, wajah, leher, dan tangannya yang terbuka memiliki pola hitam kuno yang aneh. Sejak zaman kuno, pola-pola itu disebut Ghostmark. Pria suku api itu terbakar dengan api yang berkobar seperti pria suku api. Namun, di dalam api yang berkobar itu, ada sosok hitam yang kuat seperti iblis. Guigu, ayo bertarung. Pada saat ini, keajaiban surga suku api berteriak. Api yang berkobar di tubuhnya menjadi lebih ganas. Sosoknya bersinar, menyerang dengan ganas orang-orang klan Tanda Hantu di depannya. Melihat keajaiban surga dari suku api berlari ke arahnya, Guigu dari klan Mark Hantu tertawa jahat. Pada saat ini, lingkaran cahaya hitam, dengan Guigu sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Mengerikan, melihat cahaya hitam bergulung ke arahnya, keajaiban surga suku api mendengus marah. Sosoknya melesat maju, menghindari cahaya hitam itu. Hahaha, api kecil, kau akan kubunuh jika kau melakukan itu. Namun, pada saat ini, keajaiban surga suku api mendengar suara jahat datang dari atasnya. Dia terkejut dan mengangkat kepalanya. Dia melihat Guigu dari klan Tanda Hantu, yang seharusnya berdiri di arena, tiba-tiba muncul di atas kepala keajaiban surga suku api. Guigu berjongkok di udara dengan santai. Tangan kanannya membentuk cakar, yang ditutupi dengan simbol-simbol hitam aneh seperti cakar hantu. Perlahan-lahan menembus api yang mengamuk dari keajaiban surga suku api dan meraih kepala hitam itu. Hahaha, tak lama kemudian, terdengar suara tawa. Bang, suara renyah seperti semangka yang meledak terdengar di udara di atas arena. Api yang berkobar itu padam. Hanya mayat tanpa kepala yang tersisa. Mayat itu jatuh dengan keras di atas ring. Bang, terdengar suara gemuruh yang keras. Keajaiban surgawi suku api adalah demigod bintang delapan. Namun, ia dibunuh oleh Guigu dari klan Tanda Hantu. Kemudian, terjadi keributan lain di tribun berbagai klan. Gui, Guigu dari klan Tanda Hantu sungguh kuat. Kuat, dia sangat kuat. Ada terlalu banyak kejutan dan keheranan dalam pertempuran bakat surgawi ini. Keajaiban surga dari semua klan keluar dalam jumlah besar. Ya, klan kerangka kuno memiliki Gu Fan. Klan mayat kuno memiliki keajaiban surga misterius lainnya, Si Fan. Dan sekarang, klan Tanda Hantu memiliki Gui Gu. Saya menantikan pertarungan berikutnya. Saya menantikannya. Dan Tian Hao dari klan mata jahat tampaknya semakin kuat. Klan Cahaya, klan Raksasa, klan Kepala Sapi, klan Monster, dan klan Ork semuanya luar biasa. Ini menjadi semakin menarik. Babak pertama pertempuran legenda surgawi telah berakhir. Nomor 21 klan manusia telah maju. Keberuntungan klan manusia ini sungguh bagus. Ya, aku telah memperhatikan keajaiban surga klan manusia. Dia hanya berada di alam demigod Samsung. Dia mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Haha, itu anak dari klan manusia. Dia takut kehilangan muka, jadi dia mengenakan jubah hitam untuk menutupi wajahnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Haha. Berbicara tentang kebanggaan surga klan manusia, Sifeng telah memperhatikan bahwa alam seni bela diri klan manusia hanya berada di alam demigod Samsung. Namun, jubah hitam yang dikenakan pria dari klan manusia itu cukup aneh. Bahkan kekuatan jiwa Sifeng tidak dapat menembusnya untuk melihat wajahnya. Sifeng juga berpikir bahwa orang-orang klan manusia takut kehilangan muka. Akan tetapi, setelah memikirkannya dengan saksama, jika seorang ahli alam demigod Samsung benar-benar takut kehilangan muka, ia sebaiknya menyerah saja dalam pertempuran itu. Seorang ahli alam demigod Samsung berani berpartisipasi dalam pertempuran legenda surgawi. Mungkinkah orang dari klan manusia ini menyembunyikan sesuatu? Sifeng berpikir dalam hati. Kemudian, dia menoleh dan melihat ke arah tribun klan manusia lagi. Matanya tertuju pada sosok berjubah hitam.